Kali ini adalah sebuah kasus kehamilan yang telah berjalan sekitar 9-10 minggu, di mana terjadi keluhan nyari pada perut dengan perdarahan yang selalu terjadi sepanjang kehamilan. Pada saat pelakukan pemeriksaan, kita jumpai bahwa rongga rahim terisi oleh kantong kehamilan palsu, di mana ini hanya berisi kumpalan bekuan darah. Jadi ini bukanlah kantong kehamilan yang berada normal di dalam kandungan. Istilahnya adalah pseudo-pestational sec, di mana rongga rahim ini kosong dan tidak terisi oleh gambaran kehamilan yang normal. Jadi lokasi kehamilan di dalam rahim tidak terjadi. Istilahnya adalah pseudo-sec atau pseudo-pestational sec. Lalu, di mana terjadinya kehamilan itu? Ternyata kehamilan berkembang normal dengan janin. Telah sempurna 10 minggu. Ini bisa kita lihat dari gambaran janin yang bergerak dengan normal, yoksak yang normal. Nah, di sini kita bisa lihat janin yang berkembang sempurna. Namun sayangnya kehamilan ini terjadi di luar kandungan. Jadi ini adalah kehamilan lanjut yang berkembang hingga menuju 10 minggu dan telah terjadi abdominal pregnancy atau kehamilan di luar rahim yang menempel pada sisi luar rahim di daerah usus si ibu. Meskipun kehamilan ini terlihat normal, di mana janin berkembang dengan baik, namun jelas kondisi seperti ini sangat-sangat berbahaya, membahayakan nyawa ibunya. Karena resiko perdarahan bisa sangat besar dan sulit untuk bisa teratasi dengan segala perlengketannya pada usus. Sekalipun si ibu benar-benar menghendaki kehamilan ini berlanjut, namun secara medis bahwa kehamilan di luar kandungan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sehingga kita perlu memberikan edukasi pada orang tua bahwa sekalipun kehamilan ini berkembang dengan baik, namun hamil ini terjadi di luar kandungan. Beberapa kasus yang pernah dilaporkan, kehamilan yang tidak diketahui ternyata bersarang di luar rahim, ada yang bertahan hingga minggu-minggu, cukup bulan mendekati 35 minggu, tapi itu suatu kasus yang sangat ekstrim. Jadi ini adalah kehamilan yang berkembang normal, di mana bakal placenta telah berkembang dan ini menempel pada area sisi luar rahim menuju ke arah bagian usus dengan janin yang berkembang sempurna. Di sini kita bisa melihat aliran darah yang memberikan vaskularisasi makanan pada janin sekalipun dia tidak berada di dalam rahim. Nah, di sini kita bisa melihat janin yang bertumbuh dengan normal menuju ke usia 10 minggu tampak tunas tangan, kaki, kepala, yosak, semuanya terlihat normal. Sayang sekali kehamilan ini berada di luar rahim, rahim kosong, hanya berisi kumpalan darah, seudokestasional sek, dan janin berada pada sisi luar rahim menempel pada usus luar dari si ibu, di mana ini resiko perdaraan sangat-sangat besar dan resiko perlengketan yang luar biasa bisa terjadi. Nah, ini adalah janin yang muncul di luar kandungan dengan lingkaran arus darah pada sekitar placenta yang akan bertumbuh. Jadi, perlu kita edukasi bahwa ini suatu kasus-kasus yang sangat membahayakan pada ibu ini adalah detak jantung janin yang terlihat normal. Jadi, secara keseluruhan dia bertumbuh dengan baik. Hanya sayangnya jenis kehamilan ini jelas tidak mungkin dilanjutkan secara medis. Suatu kehamilan normal yang berada sayangnya di luar kandungan atau di luar rahim. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!